sekali mulanya orang itu tidak boleh percaya dengan iman dengan teman-teman kecuali jalan hidayah di Allah yang mau di balik, sabit seperti ini, kalau contoh ada pengeran menghukum orang, kalau orang tidak ada orang, orang itu orang itu berpikir mudah, ini orang itu berpikir mudah, orang itu berpikir mudah, kan terserah saya misalnya terserah saya, kalau orang itu berpikir ruang tamu di tengah ruang keluarga, Polguri MCK WC jadi WC nangis mau di tengah ruang rusak apa, yang ruang tamu rusak sedikit di sampah ini yang enak-enak dan WC berpikir wala-awala zaman orang itu berpikir mudah orang itu tidak ada orang lain dan pas ada peratan misalnya orang itu tidak ada orang lain pergi ke tanah ini ke tuku saya ingin ruang tamu dirubah WC yang orang itu berpikir ruang tamu menyeneskan ruang tamu ini waduh mantan terhormat seperti seperti Allah menguruskan orang yang itu orang itu orang itu pede jadi ulama kalau Allah menggelincir mereka tidak ada duit, tidak ada duit, macam-macam tidak berpikir seorang itu ujim-jim diangkat jadi wali itu itu yang merasa apa si Dina Umar mantan pereman Pasarukat kalau ini saling mengangkat itu untuk menggelut menang, terus untuk duit terus menggeng tapi Nabi pas lewat itu senang kalau orang Jawa Dek ini melibu Islam itu cocok itu tidak ada kalau Islam itu tidak ada jadi Islam itu butuh pereman maka ini menggantikan itu orang-orang Islam dikawal pereman karena mati ngalim paham ya? ngajimu kurang-ngalim paham ya? tidak bisa menyebut bareng Nabi kekuatannya Umar itu kita mendengar Allahumma aizal Islam itu Umar orang itu masuk Islam juga orang itu masuk Islam, orang itu tidak menyali perang Bilal Ammar ini harus terang orang itu tidak menyebut tidak menyebut walhasil Umar itu akhirnya masuk Islam pereman masuk Islam pertama ini sebagai Nabi sebagai orang yang baik Ya Umar kamu tidak usah memperlihatkan Islam kamu nanti anda diteror Abu Jal Abu Lahab karena kafir mayoritas Ya Rasulullah kama a'lantubil kufri a'lantubil iman sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan saya setelah Islam ya terang-terangan sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir baru Islam lagi sedih mengarangi Umar Abu Jal Abu Lahab saya pedang mengganggu Rasulullah tidak patah ini menggunakan orang kafir saja akhirnya turun ayat jadi setelah Islam bahagian tak baik yang berlaku kalau itu berikan kemudian saya bersama yang orang yang memberikan yang Islam turun ayat gereja karena saya berikan baiklah dan tidak merasa tidak merasa tidak merupakan cepat karena saya ini kita lihat, tapi kita mulai berpengaruh, kita mulai berpengaruh. Sa'alabah itu wali ane cerita, ada yang ada di sini. Sa'alabah itu yang soleh khusuk, mengenai khusuk-khusuk hati-hati, mereka rapati dari energi itu Islam. Sa'alabah itu khusuk, mereka berpengaruh di masjid. Khusuk itu. Saking khusuknya sampai dari Sa'alabah itu khama-matul masjid. Ini khama-matul masjid, mereka berpengaruh. Tapi setiap bersalam Melayu. Suatu saat Rasulullah berkata, Sa'alabah, kenapa kamu Melayu dari mergogarwani itu? Tidak berpengaruh. Walhasil Sa'alabah akhirnya tidak ada Nabi, itu tidak ada supaya sukai. Nabi itu berpengaruh. Ya Sa'alabah, jangan-jangan keadaan anda sekarang itu lebih baik. Sampai tiga kali, walahasil akhirnya Nabi tidak ada sukai Tidak berpengaruh. Suka. Pertama, wadusi itu mau patang pulau. Sampai-sampai berpengaruh. Ribuan wadusi itu. Ini hati-hati. Tapi itu sampai salah hukum. Mulai dikatakan ulama-ulama, orang medit itu tidak ada api. Tapi tidak salah hukum, itu Allah langsung tidak berhidup saat itu juga. Kalau berpengaruh. 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 Sampai dhalimun, sampai faksikun. Sa'alabah, sampai dikatakan. Itu dikatakan. Mulai ini mumpung orang suga, kalau pulau balik matur, mumpung orang suga, itu tidak lompok saya. Mumpung orang suga, itu tidak lompok saya. Orang suga, tidak lompok saya tidak lompok saya. Tapi orang suga itu merdip. Tidak ada contohnya ya. Saya akan percaya bahwa teori saya benar. Misalnya, berpengaruh yang saya mencari saya. Mungkin saya terserah. Misalnya, saya berpengaruh dengan saya tidak lompok, tidak lompok saya. Mengapa yang saya katakan? Tidak ada yang lompok saya. Tidak ada yang lompok saya. Berpengaruh. Dini sudah lompok saya, tapi saya lompok saya. Ayam, ayam. Saya akan mengasakannya. Wah! Berpengaruh dengan lompok saya tidak lompok saya. di Kekno, berarti kan yang di Keknoe seket persen oleh mereka melarat piti saya ingin sapi ini loroh dan aku ingin menggunakan keknoe sapi yang harus di loroh waduh, sapi legus hahaha padahal zaman melarat dua piti yang loroh di Keknoe Sito kan seket persen tapi berhubung sapi, seket persennya sapi kan saya zaman melarat diudek satu sewa kalau kankam seketnya itu, saya ingin padahal doanya mau seketnya berarti kan saya sudah kankam seket persen saya ingin duitnya 10 juta tidak ada yang kankam sepuluh juta tidak ada yang loroh, tidak usah menafik tidak ada yang loroh loroh, orang melarat itu loroh rasanya jadi suge, kalau suge medit juga orang kok medit itu loroh justru medit itu potensinya orang suge orang melarat itu tidak medit tak ada orang piti itu tidak loroh, orang terima kasih tapi tidak sapi mikir kan mulai ini saya ingin duit koncah-koncah yang loroh, orang suge dia itu maklumi, saya tidak merasakan sebuah suge saya tidak merasakan sebuah suge saya tidak merasakan sebuah suge tidak terima kasih tidak merasakan sebuah suge itu dibagi piraan itu 25 kan kalau saya menghitung itu 4 ribu anak saya 25 kan 4 ribu satu sebuah laba itu keterucut wah ini rezakat tapi pungli kharat, kharat itu apa? itu Allah tersinggung karena Rasulullah dihukum apa? pungli itu disebut fa'aqobahum nifakot waminhum man ahadawah la'in atana minfadlihi lanasaddaqonna walanakonan minas soalihin falamma atahum minfadlihi bakhilubihi wa tawallahu mu'ridun medita itu pengirahan tidak maklumi tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqobahum nifakot fihikulubihim ila yawmiyalkonahu bima akhlafuwa hama wa'aduhu wabimakanu yakli mula ini kalau saya mau ditemukan ini adalah ada yang ada teman-teman tapi paling baik yang ini adalah tidak salah apa yang ini tidak salah apa? ngukumi kalau ngomong PKI itu tidak ngukumi kiai ketua geng saya tidak ada kiai tengok-tenok ini anak buahnya setor duit jadi kita tidak ceritakan jadi pada ketua geng anak buahnya kita juga duit ketua ini dengok dengok-tengok jadi di PKI itu tidak merovokasi orang kiai jadi kiai berjuwis kalau ketua apa? geng jadi itu macam-macam seperti itu seperti itu mulai orang ini saya mikir dari umar yang preman dari orang apa? yang labah yang orang apa? dari orang apa? dari orang apa? kalau mau ruangan dari ruang tamu itu ada jaminan dari ruang tamu terus itu saja berubah dari dari yang berubah dari ruang tamu kemudian kalau mau kertas itu itu tepat-tepaan yang tepat jadi musaf diambung yang tepat jadi kertura ini di bahan tinggi mereka tidak kalah padahal padahal kertas kertas itu kertas itu kertas jadi orang yang kertas diambung 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 itu kertas itu kertas jadi orang tambah ngalim tambah pedih di pengirang ya pedih ini pas mulang mulang kan ada keutamaan di pengirang di pengirang itu untuk diambung yang terbuka yang terbuka kalau tidak terbuka saya 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 dengan serangan saya setiap saya aku benar-benar siap jadi paham gitu terus kalau saya hukum-hukum ke dasarnya itu kudur gue ngiling-ngilingan benar-benar rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditotok oleh syariah boleh sampai syariah kalau saya teruskan aku lilmu'minina aku mengucapkan si rakab lilmu'minina ya guduh supaya merem sopoh mu'minin min apsorihim sangking peningali mu'minin wang mu'min ini aku tidak bisa memejamkan mata maksudnya orang-orang pelengganan menggong-ngong yang kemarin maksiat sama saya yang berkara layakhi lukang orang halal lahum kedi mu'min punadzoruhu ningalimah wamin timin zaidah tun zaidah wajahfadulan supaya juga sopoh mu'min furujahum yang berjini mu'min sama saya yang berkara layakhi lukang orang halal lahum kedi mu'minin pofi'iluhu ngelakonimah biaklan furujah jadi namanya juga meripat juga furujah lukang orang halal menggong-ngong kabi wajahal wabik akhirun wabik lahum kedi mu'minin inna wuhahsatunya wabik kubirun datzeng bersani bimah klan purkara yasna'un akan podong lakoni sopoh ngakeh bila apsori klan pura-pura peningal wal furujih klan pura-pura furujih fayyijai zim kumal sopoh wa ingkab alihi ingatase ma'ayaf ma'ayasna'un wabik lukang ucap sirolin mu'minati maring piro-pura mu'min yakhtutna supaya merenam sopoh mu'minat bin apsori hina seng peningalani mu'minat amma sayyam perkara lukang orang halal lahuna kedi mu'minat atau nadzor hingga lima wabik fayyijai zim mu'minat furujah hina muminat amma sayyam perkara lukang orang halal lahuna kedi mu'minat apakah lukang lukang biaya kelawan furujah walayudina orang kena nge tanda sopoh nisa muminat zina tahuna yang zina mu'minat ilama kecuali perkara dhu haro kong ptk poma minhah sangking zina wawwa dhu wawaj wajah 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 ini jelas madhab ini dulu ramai kontroversi kalau terang nonton ini karena jadi isu di seluruh dunia cara keyakinannya jenangan buatan-buatan perilaku orang indonesia keyakinannya jenangan wajah ini awrat wajah wajah itu ayo seorang ayo seorang ayo awrat awrat enggak kan jadi lucu makanya saya itu pernah survei semua alim itu nanti itu yang lelaki indonesia itu lama itu praktek itu intikal madhab tapi tetap munisafi ya kalau madhab shafi'i wajah orang wajah itu awrat kharijah sholat jadi orang wajah tidak sholat itu wajah tidak awrat tapi di luar sholat awrat sehingga seharusnya semua Indonesia cadaran mereka madhab shafi'i tapi prakteknya semua ulama indonesia itu madhab khanafi jadi bojone putri putri santri sudah biasa jilbaban biasa wajah itu yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia termasuk imam suyuti sehingga untuk wajah dan khafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut fitnah tapi selama ini orang-orang itu salah mikir kalau alhamdulillah salah fitnah itu kalau orang 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 saya paham jangan seperti itu fitnah itu gini ke dalam daerah fitnah itu kita terdengar oleh orang itu mudah kita 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 katakan apa kita 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 karena orang melarap memperbudak karena itu hukum Al-Quran ada di sekolah yang mengatakan ini wabalaunahum bilhasanati wasayyiat wanablukum bisyari wal khairi fitnah jadi tidak ada orang apa ini kita coba, tidak ada orang yang elek jajal ini ketemu orang ayu terus sahwat dosa ditulis, ditulis rukhin dosa sahwat orang ayu baru orang yang elek, berhitung yang elek orang yang elek, orang yang tinggalkan itu apa sih orang itu selama ini orang elek coba, nanti orang orang, orang elek orang elek, orang kiyayyus, itu anda dia pakur gemarit orang, orang tidak melarap sehingga kamu berbudak, dia жить ada lo berhitung, buka dikongkan saya juga pernah menurut tokoh-tokoh orang melarap setiap makan, saya bukannya sama tetapi dia tidak dikongkan misi kiyayi buat digunakan kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting tapi karena dia ada tokoh, ada mahasisoris yang penting oh itu kriminal jadi saya kancaran juga rawan itu tidak ada yang melihat, rawan itu memperbudak kancaran yang mengayu, rawan sahwat, yang lebih rawan ngeyak padahal ada yang lebih ada yang ngeyak, ya lebih, sahwat ya lebih makanya kalau kancaran semua itu terserah pengirat itu Studenterian dari lawan saya mengatakan semua itu yang cukup untuk mengatur memakai sendiri yang mengatakan seperti itu pah east saya sediakan namanya bahkan jika saya mengatur movements ": tetapi yang GT, seperti itu pada kataan itu berarti kaya Indonesia itu prakteknya bahwa ituости ke kataah tetapi mereka butuh untuk bandоз dari timur-tengah, Tenggara-Tenggara-Arap Saudi di putih, di Iran itu banyak cadar dan itu disepakati tapi setan itu tetap pintar saya sering diceritakan polisi-polisi Arab Saudi itu orang nakal-nakal, itu lanang weda itu cadar yang mengganggu cadar terus nampak mobil bareng, padahal lanang weda jadi polisi Arab Saudi mulai mikir jangan-jangan sampai ala Indonesia Pak Pak gara-gara terbuka, lanang ketorong sampai ketorong, jadi ada pacaran walaupun sampai praktek jadi ada pacaran yang ada yang mengganggu cadar yang weda terus nampak mobil bareng, kan dikira sama-sama perempuan ya raro, dikira atau siapa, walaupun saya sering nipu polisi jadi jangan dikira cadaran itu solusi orang mesti tidak terwok-nakal, yang tahu itu solusi jadi kita tahu itu polisi Arab ya orang ketorong kan, waduh berikutnya nah polisi yang ingin ceng ada aturan, walaupun tajas kasus ya usah akhirnya jadi waduh lagi, kalau tidak nyat kelelis itu ya sudah ada cara ini, uang tidak terlelis itu ya pelik, ya sudah ada cara ini repot, namun dikira itu repot semuanya ada yang menghabiskan, ada yang menghabiskan tidak ada yang menghabiskan jadi ada yang menghabiskan jangan sampai kita menghukumkan ini, sebabnya kalau mau rukis dalam madhab ini tetap yang membuatkan aurat, namun wajah kalian epek-epek soal keluarga anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakini aku adat Indonesia tapi juga pernah mengatas nama hukum itu Islam karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat jadi akhirnya terus mengatakan tidak perlu jilbaban, kan lebih parah lagi pernah dengar tahu, sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu tidak aurat, akhirnya membolehkan tidak jilbaban nah cara kalau itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan Allah Al-Khafan, tidak apa-apa kalau sampai rambut itu tidak ada satu pun ulama yang membolehkan soal sekarang terjadi di Indonesia begitu, ya biarkan saja kadang-kadang senang, tidak rukis barangnya tapi juga menghukumnya oleh, senang, tidak menghukumnya oleh hukum, tidak hukum senang tidak senang, senang itu urusan nafsu misalnya di Indonesia tidak senang, tidak menghukumnya mesti jawab orang tapi tidak menghukumnya, tidak menghukumnya tapi senang itu, ya senang orang, ya repot lu hukum sampai senang itu bantuan cara saya paham saja, misalnya kalau saya jadi kiai untuk korban, ada orang suka senang korban sebagai nafsu senang untuk korban berarti agak daging tapi sebagai hukum, yang untuk ganjaran itu yang korban yang nampak rantuk tapi ngomong rantuk ganjaran itu juga senangnya perkara ini untuk daging yang daging itu ganjaran itu yang korban atau yang ada hadisnya yang nampak korban untuk ganjaran ada yang ada hadis itu yang korban untuk ganjaran faham gitu terus ini ini jelas ya jadi tradisi di Indonesia atau sporo kia ini ada yang benar ketika tidak pakai cadar mereka ulama-ulama seluruh dunia pun mengambil konsensus tersebut yang bertanya dan mengambil bahwa 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 jika menjadikan apapun adzor, mencari di Mardi ya, atau menatakan untuk menampungkan diri dan mengabila khawatir dan menjadikan fitnah dan menjadikan fitnah di ahad dan menjadikan fitnah dan menjadikan pemerintah dan menjadikan fitnah dan menjadikan fitnah akan terjadi pernyangkaan terjadi fitnah dan menjadikan khas jadi mencapai jadikan pintu fitnah tapi itu pendapat dan menjadikan yang bisa dihidupkan tapi tidak istitutnya dikabungkan sampai orang nakal-nakal di Arab saja jadi diakali, anak-anak yang tidak menggunakan apa itu jadi ada, terus kita berpikir bareng-bareng orang 6, kita boleh tiga pasangan, ya repot aduh matanya, orang nakal itu repot dan kita berpikir mencari kembali orang dikumrihina kelawan jilbabe orang wadak-kab ala juyubihina yang mengatasi gulu-gulunya orang wadak setelah itu menutupi sama Nisa berusaha yang berpura-pura kepala dan anak-anak berpura-pura gulu dan sudur berpura-pura dada dan berpura-pura jilbab jadi jilbab ini ukurannya, standar idealnya itu sirah, gulu, dada, ketutupan tapi saya ini ada jilbab gaul, waduh matanya saya ini misalnya jilbab ini ada jilbab apa? gaul jadi ini ditutupnya mau endas, sudah mau endas saya seripet sementing ada orang india, orang india itu malah parah orang jilbab tapi ada jilbabnya ada tutupan itu malah, berarti ada hukum india ada orang karuan kudu, kok malah ngisarin apa-apa? berarti ulama ini di asal usul, sudah tengok parah-parah, india itu parah Islam Indonesia itu ke india saya itu tidak berarti fanati Indonesia bapak-bapak ibu latihan itu ada mertuanya ini ada yang makhrumnya, ada yang sebab bapak ini ada yang mertuanya jadi kita terang ada masalah makhrum, ini ada yang lain kita di anak mertu misalnya kita rabi mana, kita kan di buju kita di buju di mujarrodil akdi sekedar akadmu nikah ini mertuwa kita, ini menjadi makhrum di musuhara ini di mujarrodil akdi kalau kita tidak ada yang sama, di mujarrodil akdi bapak ibu kita sudah jadi makhrumnya ibu kita faham ya? tapi anak tiri misalnya Rukir, Rabi Rondo Rondo itu anak Rabi Rondo, Rondo itu anak anak tiri itu haram dikawin atau jadi makhrum total, nanti ibu itu didukul faham ya? itu disebut apa? warobah ibukumul lati di hujurikum minisaiikumul lati dakholtumbihin fa'ilham takunu dakholtumbihinna falajunah alaikum kalau kita lihat ini malah ya? ada orang yang lana, Rabi Rondo di anak situ jadi makhrumnya permanen itu mencari ini didukul faham ya? tapi anak ibu itu mengantin lanang atau mengantin wedok di mujarrodil akdi jadi makhrum dan abadi kalau kamu istiagatlah tetap makhrum tapi anak makhrumnya IP ini aku mau khurmatul jam'i malah ini anak bujum mati aku boleh nguduni atau ngunggai asal gelam ya tentu tapi boleh faham ya? faham ya? makhrum termasuk awabaihinna awabaiibu latihinna awabaiibu awabaiibu itu orang makhrum bin nasab kan? jenis makhrum disebut faja'alahu nasabahu wa shihirah awabaihinna atau anaknya jauh tak mau awabaiibu latihinna atau anaknya bujum faham ya? anaknya apa? bujum awabaihinna awabaihinna anaknya dahulu berarti punaan awabaihi akwatiina anaknya dahulu berarti punaan awabaihinna atau sejenis pengwetuk awabai malakat awabaihinna atau perkara malakatkan miliki awabaihinna kekuasaannya amat lah amat lah buddha faham ya jucum kecuali perkara bina surat antarani udal warubati faham keharam bina surat warubati ghoiril aswad kecuali buju jadi buju ini paling bebas awrat, jadi ini bapaknya kalau jalan kejabat di Nisa Inak kalau Nisa Inak, apa Al-Kafirot berapa-berapa dan kafir karena justru mengorongan ilmu istimewa diberapa Islam, apa Al-Kash apa buka, lahuna kedua kafirot, wasamilanan mengkua pemapakara malakat emana mengkua ala bidang yang berapa-apa Buddha awitabi ini atau wang anot kabeh atau pembantu kabeh, vifudulito aming yang dalam panganan yang luah tapi gue diirbati kita berada dua, Nisa hot jadi jari kelancer sifat bernasibu isti dan alafkan semuanya tidak menjadi isti diirbati, ayah, kita berpunyai dan hajati secara kesehatan untuk Nisa ini kemudian diberikan minar Rijal yang sikapенно dan bergama di alam yang tak sirgambara harus diberikan rasa hot pada karukul pada karra saban-sabang atau sesuatu awitif ini atau cek cilip kulannya seperti menang jadi cilip kulannya mereka sudah datang Arab ini aku yang dari saroti, dari polisi itu tiang-tiang dikebiri dikulauan yang mau ada dikulauan-kulauan-kulauan dari polisi yang mengharap orang yang lain-lain dikebiri, sehingga tidak ada sahabat di sana itu berapa? tidak ada yang berlaku tapi dikulauan 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 tapi dikulauan 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 tapi sahabat dikulauan 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 jadi selamat dikulauan mereka yang oleh hanya dikulauan yang dibawah itu awit tabiina ghoiru ulir irba minar Rijal ada orang kata-orang yang telah mengharapkan dua sahabat dari orang lain-lain WHAT ifUh hijau dan masjid dimakaian adalah adfali ini bahwa itu sebenarnya adalah Allah yang akan dipandungkan maka orang yang berlaku Bila orang yang berlaku buat Allah yang fique ngerti saya katakan mereka berlaku karena saya mau dapat apa Ayubdinah untuk mengetahui Sopo Wedok KBMW lahum kedua Tiflun lahum Aylil Adfal lahum Aylil Adfali maka yang berkara adakan yang lain apa benar-benar surati antara udal warubatil dan dengkul walaya diripnalan orang kronomukul Sopo Wedok biarju lihina klan piroporo sikilewong wedok liulama Sopo Eden Kinawarwi apa yang berkara yukfina akan nyimpan Sopo Nisa minisina tihina sangking papaya senisa min khal khalin sangking gelang kaki ya takok kau kan bersuara khal khal ini ada orang Arap orang India jadi nilai pakaian berikut aja terlalu bergerak nari dan menunjukkan kasta sosialnya mereka sikilewong apa gelah gelangan makanya kalau Bojom ada apa ada gelangan sikilewong ada islam ada orang kelar tuku itu apa apa yang berkara apa yang berkara apa yang berkara tidak berkara itu apa yang berkara sikilewong wedok yang berkara termasuk orang yang berkara zina asal jika dua itu rawan kita lana radu mesti tidak kita kita terus lu habis global ini malah jadi nanti papa sikilewong wedok itu tidak di kita 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 alhamdulillah kita radu radu berarti tidak bakal kita berarti sangat islami sangat sangat islami nah iya orang orang kita orang kita mereka radu islami istri jika an jantar ya stepping sampai laya us tersingk menit yang laya kita berkata kita tidak para . tersingk boleh taubati karena nampaknya taubat menulis sang ya Allah ta'ala wafil ayat ini tetap di dalam ayat agli buddhukuri temenangno domir mudakar ala linasi yang atasnya domir mu'annas di sini kalau singgung menyangkut nasab ini ngaji Qur'an itu sekedar ngaji swargon rokok, ngaji nasab nasab ini yang mempengaruhi halal harami dan bab neka terus nasab yang merga-mertuwa ini ngelebohkan apa bapak ibu ini bimujar rodil akdi ngelebohkan apa bimujar rodil akdi tapi ngelebohkan anak ngelebohkan apa itu dhukul ngelebohkan, ngelebohkan orang tua ngelebohkan bimujar rodil akdi jadi misalnya kalau aku kawin di buju kula, pas akat selesai itu berarti aku mau nangsal salaman di mertua begitu juga buju kula mau nangsal salaman tapi misalnya Rukir Rabi di Rondo, itu bahaya anak-anaknya di anak perawan, paham ya jadi ini mahram abadi, selesai dhukul tidak sekedar akat mereka menarung dhukul kalau mau di Begat Rukin anak-anaknya ini oleh dirabi maka ini warubah ibu kumul lati fi hujurikum min nisa ikumul lati dakul tumpi jadi anak-anaknya ini yang haram itu yang ibu dirabi dan masih di dhukul paham memang hukum Islam tidak ada yang ngomong terus benda di familial ampun, kita harus kancangnya bapak bapak itu tidak ada kawan-kawan sampai Rabi perawan jadi anak-anak anak-anak barang lamar mau kejadian yang menutupi itu ibu ibu itu ibu itu yang rondo ini itu sepontan ini mungkin kalian jeniskan yang terseponti ibu itu ibu itu ibu itu gelap ibu itu gelap terus ngomong ke anak-anak untuk kejadian perawan kira-kira Rabi itu gampang itu paham kamu gelap itu Rabi itu nanti saya di anak kalau bapak ketemu itu orang sarap kalau dia 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 ngomong itu ibu itu tiba-tiba ibu itu itu langsung itu saat itu juga ibu itu bentuk pisah itu gelap ibu itu jadi baru kayak bentuk barokah akhirnya Alhamdulillah saya ronde upaya Rabi perawannya gampang ngelaku perawannya tidak gampang seperti yang ngalamin itu artinya saya rawan sahabat anak tiri rawan sahabat menggunakan umur-umur sahabat maksudnya ini harame jadi makhrum total itu ini disebut disebut warabah ibukum lati fihujurikum min nisa'ikum lati dakhaltum bihin fa'illam takunu dakhaltum bihin nafala junaha alaikum terus makhrum makhrum wakala ilu abna ikum lathina min aslab kum kalau terang tidak mantu itu di mujarah dil akdi langsung makhrum jadi misalnya anak irukhin rabbi pas menikobil itu mantunya otomatis makhrum faham disebut apa wakala ilu abna ikum lathina min aslab terus wakant tajma'u bin al-ukhten anak ini buat makhrum kira oleh rabbi kakak adik poligami makhrum jadi rabbi dulur dulur tidak angsal dulur buddha bule angsal pokoknya haram mengumpul satu makhrum di satu neka tapi tidak ngeduni misalnya Ruhin rabbi mbak yune mati ngeduni adik mati ngeduni mana pokoknya mati kalau di konca ngeduni mbak yune mati ngeduni adik mati mana lantus orang tua di kandian itu bahaya terus hahaha pembunuhan itu itu hukum kriminal tapi itu bisa disidik mbak yune mbak yune mati ngeduni 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 tapi saya pikir rabbi menang orang lio orang mati tapi mulai dadik keluarganya sering jantungan sering keluarga mati mati ke sana pulang mbak kita ada yang mati parah kiai yang biasa pidato sering tak jeluk ilmu mura baroga bila pembunuhan hahaha hahaha nyatanya mati bapak rauh dosa mbak mbak i mbak v ya jadi Islam yang sudah pengetahuan itu dianjurni Allah itu juga yang rapayu rabbi makanya dari Umar bin Abdul Aziz serian zaman itu khalifah boleh mengambil uang betul mal untuk membiayai joko-joko yang orang payu rabi, jadi negara berkewajiban menekahkan joko-joko yang orang rabi yang orang orang dua biaya maksudnya biaya katanya resepsi, resepsi ini barang ini barang, resepsi ini barang, resepsi ini barang, ini barang berkata, maksudnya uang itu tidak wiswani rabi, itu harus diparingi suge maksudnya suge cara tasawwab bergerak hati, bergerak suge cara ekonomi, yang tambah bangkrut ini mau kamu maringi suge maksudnya Allah, Allah bintazawji, kelahan kawin, minfadli sang yang lukir yang jelas, rabi itu tetap tambah suge orang-orang ceritanya joko orang rabi suge apa? joko wa'ahu te'awwaiwasi undat sing jemberlikh himare makhluk wa'alimu undat sing persobihim kan makhluk walestafiflan becek wiki sopak ladina wakelajiduna kang ora metu'i sopak ladina wiki menahan diri wong sing ora payu nika yukon menahan diri ora payu nikahkan yang nikah kemudian semua orang itu berpikir terbaru, yang kizun itu hanya berhubungan terbaru mencari anaknya yang ada di zina siapa yang ada rapayu-payu, sudah salah sampai tiga orang yang ada kalau beri yang pilih kemampuan, haruskannya pilih yang ada di pilihan kayaknya kita beri rapayu kemampuan kalau belakang-belakang mbak santri-santri yang orang tua itu seorang yang rambut rapayu kemampuan bayangnya kita bedok kewayo, nasabah apa, ekonominya apa yang memenuhi syarat itu sudah gelam sampai kue, paham ya kalau mau uang itu gelam asal bedok itu tidak pikirkan ya gampang jadi yang marih rapah itu selera apa mergulung ada bedok yang gelam selera tetap nafsu kalau ada uang gagal didikia itu kakinya tarik bayangnya diudang uang, disangoniake, uang udah gormat, pas tokotol al-badruwale nanti bayangnya didikia itu, ngimami wang sitok, musholah penceng, sementing untuk jamaah paham ya, komat-komat Dewi, adon-adon apa, Dewi mau ngebar itu kalau bayangnya didikia ulama, sepuluhnya mulang, wang seneng akura, serata pikir, sepuluh mulang penuh, agama itu penuh, sebab ada repot nafsu kalau itu hakkan, kalau nganti saat ini tidak mau setunggal ikhlas kalau bayangnya di buju, nganti saat ini, sepuluhnya nanti kalau roh buju, kalau itu ada orang, saya ngerti sepuluhnya, hakkan, tapi buju, nganti saat ini, nganti saat ini, nganti saat ini, nganti kopi, diambak angkir tangi, nganti kopi, diambak, tapi biasa, orang awam pikiran saya sederhana serah buju, itu seneng itu seneng, itu saya mau, saya mau, saya tidak ada target, ada takzim maksudnya kayak ruwatan Jawa itu kawin yang ngelanang, sikile dhumbah yang itu, aduh jahiliyah ini itu pernah saya itu basul masail, sama ulama-ulama sarang piye hukumnya ini prosesi pernikahan diantara prosesi ini ngubah sikile senglanang hukumnya piye itu hampir 90% kia itu membolehkan alasannya itu hukum adat yang tidak menentang sariah tapi 10% dari para ulama itu termasuk 10% itu saya itu berpendapat yuk kia idake caranya di nadaranya itu bitah tidak niat ngubah pas kau sawah mergerusau itu pas resik malah diubah waduh akhirnya walhasilnya ini aku mau riak tak artinya pamerta, sawangannya setia di depan umum tidak niat setia saya pas kau sawah tahu kau berpendapat berpendapat tapi aku harus setuju setuju fatwasnya 10% itu ngomong aku harus diubah saja itu berlebihan jadi aku harus diubah saja salatnya sama demulian itu tidak usah buah ayah ada yang berbeda kalau itu berbeda terus buju salaman itu berbeda dengan ini sakit juga kapan-kapan tapi tidak sakit itu sakit banyak ada yang berbeda ada yang berbeda tidak ada yang berbeda ada yang berbeda Alhamdulillah Agusti buju aku harus diubah saja Islam itu 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 teori saya jadi aku menganggap cara apa yang paling penting dengan cara iman dan Islam gunanya apa setiap dinamu balik ngomong kita untuk nikmat paling gede nikmat iman apa Islam apa itu apa itu nikmat iman apa Islam wah tetap ngeremang padahal nikmat paling gede rupa-rupa iman karena aku yakin aku yakin aku yakin iman nikmat terbesar berarti bujumu nikmat terbesar sehingga mengabaikan halil kecil kalau orang digaikan kopi macam-macam aku mengingat buahnya kalau ngomong malik aneh-aneh terus Islam itu pikirannya Islam itu apa itu digaikan gampang sehingga menganggap itu nafsu sehingga teori ini mesti benar jadi dunia itu gampang sehingga menganggap itu menurutkan nafsu jadi kalau anda misalnya bayangnya kawin itu sesuai kriteria anda yuayu semampai keluarganya baik sesuai menurutkan nafsu sehingga orang-orang duluri orang Tuhan ini mati menurutku malah malah anak tunggal mertemanya setua dunia terus sedih mati malah 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 menurutku 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 maknanya suai itu suai arti mengekang nafsu orang-orang suai terus Jokoh menurutku sekali menurutku tidak menurutku memiliki sebuah hukum sebuah tangan kanan Syarokabe menelabidi sebuah perempuan buddha dan perempuan perempuan amat sebuah perempuan mengatakan kitabah Syarokabe yang kabe ini mengerti Syarokabe di dalam ima dan ibad khairan yang kabe, ini amanat, ini amanat, wakudrotan, dan mampu alal kasbih yang mengatasi mergawai tidak ada halil kitab, berkata, berkata, cicilan pada hal-halil kitabah selanjutnya, dikata, tukal kabe satu, halil ini dikata, 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 sebuah halil itu dikata, selanjutnya di dalam pulau saya dikata, ketika saya di dalam 1 bulan itu di dalam 1 bulan, Anda akan membayar. atau saya di dalam 1 bulan, berkata, jika saya di dalam 1 bulan, Anda akan membayar. kata, tidak menjadi saya mengatasi ok, khairan yang tidak dikata, saya akan mengatasi khairan merdeka, saya akan membahasannya misalnya ada yang tidak mewakasannya di bahaya khususnya ya kita masih berpijak dihormati mengapa ingin menggerak memperintahkan kegagiannya disini kita berpijak orang bahwa kita hadapi kita berpijak orang yang tidak berpijak menjalankan kita dari masyarakat orang yang juga ingin memilih dan saja orang yang mengatakan rentrin itu tapi itu akan mengurangi sehingga saya berkara iltazamu akan menanggupi sebuah buddha itu masalahnya jadi itu tidak ada buddha kalau ingin merdeka, kalau itu angsal kalau bayar dirinya sendiri itu disebut akad atau muka tabah wala tukrihulana jamuksa sirakabe fatayatikum yang pira-pira buddha-buddha sirakabe ini adalah buddha-buddha utama sirakabe ala biho ingatasi perzinaan jadi bisnis zina itu mulai berkata zaman nabi itu ada yang munafek yang bisnis itu zina jadi mereka amataka atau mereka terus dipekerjakan sebagai sekomer sehingga mereka dipaksa ini harusnya tidak mengharapkan sebuah buddha yang ada orang zina dipaksa tapi sehingga mereka munafek zaman itu tidak ada yang munafek wala tukrihulana iroda itu ya maksudnya kalau ceritanya saya ingatkan ini tidak mau mengatakan itu terus saya tidak ada di kiai jadi apa ada kebobrokan zaman raksa kaget zaman nabi itu yang munafek ngepon bisnis zina jadi saya ingatkan ikut dunia itu saya ingatkan ikut ilahyumil apa kiamah jadi si kebetis namar ma'ruf namahimungkar ya wajib ilahyumil tapi APBL ya jalan terus ilahyumil kiamah saya ingatkan ikut sunai pengeran dengan sunat saya ingatkan ikut yang penting kita sudah melawan terus melawan kemongkaran terus yang paling gampang melawan keluarga anda yang penting buat yang terlibat zina kalau di iroda itu tapi di iroda itu makhluk ikut menggantikan ikut panggungannya maksua karena mereka tidak menggantikan maksua zina menarikannya orang-orang harap zina karena maksua itu karena mereka harap kita tahu supaya saya dapat menggantikan ikut maksua zina karena saya akan menjadi orang-orang dunia jadi ini jadi menurut saya kebobrokan abduh 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 if abduh yang punya terkenal selain punya jiwa jica disebabkan jika mereka bc 1 nisa. Maksudnya Allah mengambil yang dipeksa, yang jadi korban trafficking misalnya jadi korban perzinaan kalau tidak dipeksa. Orang yang mengambil yang dipeksa, mengambil yang dipeksa, yang salah rujuk. Allah mengambil yang dipeksa zina, nanti karena ini benar-benar nakapain zina, itu ghafuran hudat sehingga nyepurannya, lahuna kedua nisa, rakyamun terakhir walaasibhina klan nisa. Walaukot anjalan teman-teman, Nurhanu yang sudah ilai kumaring sirakabih ayat ini perpura ayat mubayyinatin, kak jelas. Mubayyinatin, mubayyinatin, bifat khilba mubayyinatin, wakasrihan apa mubayyinatin, sami-sami sapa ini. Ayat ini mubayyinatin, ayat ini mubayyinatin. Vihati surat yang dalam miklah surat, maknanya bahayyinatin, kesejelasnya Sopo wa ta'ala, vihati yang dalam hati surat, maka yang berkara dikara kak jenis sebut apa Mubayyinatin, mubayyinatin, Allah Nurhanu yang begitu barang yang jelas. Wa mazalan lan Allah Nurhanu yang perumpamaan. Khobaran tersebut cerita ajibhankan gawakna. Wawati al-khobarul ajibhobaru Aisyatayku ceritanya Sayyidha Aisyah r.a.wanda. Minah laidina sayung ngakekho lau kangus keliwat sopo laidina minkoblikum Sankeng sedurungi sirakabe. Ay mincinsi ambalikum tesejah sankeng jenis sepadan sirakabe. Aw akhbarihim utawa sepadane cerita-ceritane kabe al-ajibati kanggawano. Kakhobari Yusufa koye jene ceritane Nabi Yusuf wa maryam al-anmaryam. Wa ma'idhutan landati nasihat. Lilmuttaqina kedepiropram singtaqwa. Di kawali ta'ala wa la ta'khut kum bihima ra'fatun fi dinillah. Uangnya dengan agama yang ada yang kalah sampai saja. Halal-halal dan haram-haram. Nanti kalau orang melarat terus bisnis, mbakso, selama tiga, semua yang ada yang hukumkan, halal ya repot. Terus orang melarat nyupet, semua yang ada yang hukum halal ya. Seperti yang hukum itu, Iyakun ghaniyan al-fakiran, fa'awaw awla bihima, fa'la tatabu wilhawah, anta'adilu. jadi tidak suka, tidak melarat, hukum Allah itu tunggal orang lainnya, hukum tidak melarat, hukum tidak melarat, hukum tidak melarat, tidak suka dan berkata kepada Allah, walau la istami'tumu lau la istami'tumu hudurnal mu'minu nalmu'minatu bi'anfusihim khairah walau la istami'tumu hukultum ma yakunu lana anna takallama dihadad terus ada ayat malah, ya'idhukumu waw anta'udhu li mislihi abadadad wa taksi suhati nertem takna mau idha bilmuttaki naklan pirapurang sing takwa iku li anna'hum kronos atom ni almuttakun iku almuttaviu naihukung singalap manfaat kabeh biha kelawan ikilah mau idha ini walaam ya terus sesok ini insya'Allah napa setunggal mulut terus mungkin tanggal bintan tiga ya, tanggal tiga ini pas napa rolas mulut terus ini kula terangakan masalah sidik, masalah salam ini khormat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pokoknya kula pastikan lah kalau zaman nabi itu ya ndak selalu ketemu teman muni assalamualaikum terus memang nabi pernah da'wah kamu itu tidak akan iman hatta tahabu sehingga kamu saling mencintai apa saya perlu menunjukkan sesuatu yang jika anda lakukan saling mencintai terus nabi mengintikan afsus salamah binakum kamu harus mempopulerkan apa? salam lah itu boleh, boleh secara verbal kalau kamu ekspresikan muni assalamualaikum atau ya tidak sering karena kalau kamu katakan wajib menentang ijma' karena itu tidak apa? wajib nabi juga sering ketemu Abu Hurairah seperti yang saya ceritakan tadi kenapa kamu keluar mau ceritakan kalau ada yang tuntas Abu Hurairah ini dari ini ceritakan aku baru ketemu Abu Bakar ibu-ibu takut ayat tidak dijawab padahal tujuanku tidak diskusi ayat terus aku tiba-tiba jadi ibu-ibu takut hukum tapi ibu tiba-tiba 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 jadi orang melahirat itu serai-tiba takut Umar yang ada yang paling paham itu Jafar ibn Abi Talib ini adalah adik Ali ibn Abi Talib yang kata-tiba Abu Hurairah ini saya makan saya makan saya makan saya makan saya makan tadi lebih pintar karena ini jadi Abu Hurairah sohabat paling cerdas itu Jafar karena ini sesuai sasaran jadi ini tidak ribet orang tidak ribet itu jadi hukum itu terus sampai nanti-nanti tarik-tarik misalnya ketika itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah mesti Nabi kadang sudah bisa salam jadi salam ya pernah tidak salam ya pernah terus itu ciri utamanya sarihati kanji Nabi Muhammad SAW anggar tidak wajib sudah wajib ilah yamil kiamat karena termasuk kriminal itu ijabumalam yajib kalau balik ini malik termasuk kriminal dalam hukum Islam itu ijabumalam yajib majib barang yang wajib karena itu bahaya bagi umat misalnya kita senang wiridhan ya wiridhan tapi juga majib kita tidak majib majib wiridhan tidak 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 apa gunanya sholatnya kita pernah ada muat bin jabel mengimami suwi baru saya ada orang nyancang sawah ke susu terus mufarokoh muat ditinggal baru muat ditinggal muat komentar innahu munafiq di sholat suwi munafiq terus bucahan ini matur Rasulullah ini muat disenai Nabi di sholat kalau sholat kesukur orang merasa wiridhan suwi orang merasa kalau sholat itu yang cepat mulanya orang sholat cepat ya di dalil paham yang suwi ya di dalil dalil yang suwi ya kadang sumpah pisang daripada di rumah dia sama ibu sholatnya ini wajib yang suwi bukti ini orang-orang sholat itu bersolat saja semuanya kan berarti kalau sholat ini karena sholat nyatanya bersolat semuanya semuanya berarti kan tidak dinyali mulai gitu betul lu serasa munafiq biasa wajib tidak dinyali mulai kan ini dalam tradisi kanji Nabi tidak ada sholatnya harusnya orang-orang wajib tetap orang-orang wajib nah kecuali haram itu dilarang jadi misalnya kalau orang-orang tidak salam terus orang-orang itu haram karena itu salam haram maksudnya salam langsung posisi berada pada depan perkara ini tidak ada gunanya untuk menjaga privasi maksudnya tidak salam itu ada pada depan diling-diling terus nomor kali yang badai kalau terang itu tentang Rasulullah itu yang disifat tiba pokoknya ciri utama agama ini terutama yang khusus Islam itu ciri utama benar namun setunggal maulidungka nalil kufri maulidungka nalil dini alim surur pokoknya agama ini itu sudah menyenang tapi fitolil kufri ini wabalun alim wabalun jadi ciri utama itu kekafiran itu jadi masalah ini kekafiran itu jadi masalah misalnya ada berbeda orang kafir itu senang orang islam suga berarti tidak suga niat orang kafir itu apa ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyriku orang kafir itu tidak senang misalnya orang kafir orang islam melarat terpelajar orang terpelajar senang senang orang terpelajar karena tidak terpelajar mesti diwawiroh islami berarti kesunatan yang terpelajar karena orang kafir mesti diwawiroh senang misalnya orang kafir sudah senang ciri utama kebenaran itu orang kafir kira-kira orang senang karena orang soleh menwiri danto orang roh perkembangan zaman orang roh kristianisasi orang roh macam-macam itu rapati apik saya islam perkara ini orang kafir senang tidak menghasilkan maksudnya diwawiroh perkara ini jadi bencana saya kekafiran jadi saya hilang-hilang terus saat ini kita tidak perlu jadi ekstremis tapi seperti saya jadi saya maulidum karena kufri alihim wabalun alihim wawabaku jadi saya kudur logika walau karihal kafirun walau karihal musyriku misalnya rukun orang islam tidak rukun sampai tukaran orang kafir senang berarti misalnya saya ditonggo orang kafir rukun sampai tukaran senang 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 apa tukaran berarti apa yang jatuh rukun tapi ilmu ini itu tidak berkara rukun rukun sebenarnya ini sudah bisa berarti 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 menyebut walau karihal kafirun walau karihal musyriku jadi ada kariha kariha ini itu ini ilmu itu 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 saya hormat maulid ini saya punya teman seorang wartawan dulu ketika Aagim itu nikah poligami itu banyak tulisan tentang poligami yang menyudutkan Aagim poligami lama-lama tulisan itu tidak tentang Aagim tapi tentang bahwa poligami itu keliru akhirnya tulisan sudah ada tentang Aagim tapi pokoknya poligami itu keliru itu saya punya teman wartawan muslim karena dia ada ahli islam tanya saya dan dia mengumpulkan beberapa wartawan muslim mensomasi media itu supaya menghentikan tulisan tentang poligami dia cerita ini pentingnya walaukari hal kafirun dia cerita pak bahak kalau Aagim yang jatuh itu tidak masalah bagi islam tapi kalau semua penulis membombardir poligami sehingga orang islam semuanya janggal dengan poligami sasarannya adalah biar umat islam janggal baikkan Nabi Muhammad s.a.w.w. ya memang tidak menyebut nabi tapi digiring supaya orang itu anti poligami maksudnya logika poligami itu tertutup sama sekali lah nanti lama-lama menciptakan kejanggalan terhadap semua nabi yang akhirnya disomasi dihancam media itu tidak berani menurunkan tulisan itu lagi lerti ini orang islam sehingga orang kafir berasal tentang perkaraannya tentu jenis ini tidak terwakili Mustafa jadi saya jawab mepeh khusuk tukang ikhtikaf tukang imam jihad orang islam yang mencintai nabi di luar kita 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 karena yang yang bela islam di luar kita di luar dengan cara kita itu banyak makanya saya itu yang mau berteman sama wartawan juga gelap politikus juga gelap tapi rapatnya cocok kalau politikus ini tidak tidak kita kenal kita mengerti maknanya walaukarihal kafirun walaukarihal musyriku ini tiba di istilahnya wabalun alihim wabalun tapi tidak harus jadi ekstrim karena kalau jadi ekstrim malah masalah karena sebetulnya islam ini menyiapkan dialek wain ahadu minal musyriki inasta jarukan Allah faajiruhu khatta ismaa kalam Allah jadi kalau ada dialek yang kira-kira menjadikan non muslim mendengarkan kalam Allah nikukudu fa wain ahadu minal musyriki inasta jarukan faajiruhu khatta ismaa kalam Allah summa ablihu makmana kemudian mereka harus merasa aman jadi pertanyaannya gini kalau negara stabil kan umat islam leluasa menjelaskan kalam Allah tapi kalau tidak stabil malah tidak leluasa berarti kita butuh kesetap kesetapis semacam-macam apapun itu yang penting niatnya sampaian itu li'ilai kalimat Allah itu sendiri kurosuhan sangat meskipun ngaji wawah kados nasab agama lain itu tidak punya konsep sampai begitu islam itu detail sampai konsep nasab itu ada nasab yang haram itu tujuh yang dengan sebab tujuh yang dengan rodok tujuh yang nasab haram dikawin satu kurimas alikum ummahatukum wa banatukum wa akhoa tukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul uhti terus yang haram karena rodok wa ummahatukum ulati arduknakum wa akhoa tukum minar rodoa terus haram karena musyoharoh mertuwa bapaknya macem-macem itu detail sekali nah tapi kadang mau ngaji aku nakalan ngerang suarga ngerokok seneng tapi tidak ngerang hukum seneng nah itu tugasnya ulama cocok-cocok nak panjang aku jadi hukumnya pengiran aku dijelas dijelas